Oke video kali ini kita trayek malam hari Jadi kita kedatangan Honda CR-V Generasi sebelum CR-V Turbo Datang dari Bandung ke Semarang Dan sekarang posisi jam 6 sore Jadi ceritanya tadi jam 5 Mobilnya datang minta dikasih full peredam Tapi gak mungkin bisa kita selesaikan dalam waktu satu hari Jadi hari ini jam 6 sore ini Kondisi sudah kita bongkar Setengah ke bawah Karena bagian platformnya nanti perakhiran Ini kita kerjakan dulu full rapid Setengah kabin Mulai dari bagian baliknya dashboard Sampai ke bagian ban serap Topong, lambung, 5 pintu Sampai ke bagian kolong ban depan Setelah itu baru kita lanjut ke bagian platform Demi kepuasan peranggan Ini kita kebut malam ini Tapi selesainya tetap besok kurang lebih jam 1 sampai dengan jam 2 siang Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati jam 10-an kita sudah bisa mengerjakan di bagian plafon oke, saya kembali akan bersabasi langsung kita gaspol daripada kemalaman selamat menikmati sekarang posisi jam setengah sembilan dan ini kita gas terus lapisan tak berbatil sudah terpasang setengah ke bawah kecuali di bagian plafon jadi nanti ini kita selesaikan dulu sampai ke lapisan foam setelah itu baru kita lanjut lagi ke bagian plafon di bagian dalam kabinnya mulai dari bagian tempongnya sudah full rapat dengan lapisan tak berbatil sampai ke bagian lambung dan serep lantai full sampai ke bagian baliknya dashboard pintu-pintu dan semua sudah kita finishing dengan roller cola ya terus di bagian kolong dan depan juga sudah terpasang dengan lapisan rubber batil jadi pembagiannya di bagian kolong depan ada dua lapis belum termasuk foam di bagian pintu ada dua lapis belum termasuk foam di bagian bawahnya dashboard ada lima lapis belum termasuk foam di bagian lantai ada tiga lapis dan dua lapis tanpa saya bisa bilang tiga lapis dan dua lapis di bagian sini itu kita nggak bisa ngasih terlalu tebel di sini juga tidak mengeluarkan suara yang berisik karena kalau kita bikin tebel banget nanti dia bisa-bisa naik semuanya si karpetnya tapi di bagian lainnya di sini sudah ada tiga lapis sampai ke bagian tepong juga ada tiga lapis oke habis ini kita lanjut lagi kita gas lagi kita naik lapisan foam selamat menikmati oke lapisan perdam foam sudah berhasil kita pasang mulai dari bagian pintu belakang berlatih dengan lapisan perdam foam masuk ke dalam kabin mulai dari bagian bahan serep tepong lambung lantai full sampai ke bagian baliknya dashboard ini ngomong-ngomong sekarang posisinya sudah jam 10 malam di bagian kolong dan depan terpasangnya lapisan paradam foam seperti ini oke habis ini kita belum break masih kita terusin lagi sekarang sudah jam 10 tapi kita sikat lagi di bagian plafon setelah itu baru kita sambung ke besok oke ini sekarang posisi jam setengah 11 lewat sekeempat ini kita lagi proses pemasangan di bagian plafon jadi prosesnya ada yang jaga dari bawah plafonnya turun sedikit kita kerjakan dari samping dan belakang kita mau mulainya dari belakang ke depan disini sudah ada 2 lapis rubber batil dan sudah kita finishing dengan roller pola juga ini nanti terus sampai ke bagian ujung depan setelah itu baru kita lanjut lagi lapisan foam dan lapisan foam seperti ini pemasangannya jadi sudah benar-benar tapet banget karena sudah kita kasih dengan 2 lapisan berbatil habis itu kita finishing dengan lapisan paradam foam oke habis ini kita bersih-bersih usi tangan sampai dengan 5 kali dia benar-benar bersih terus mulai kita pasang lagi plafonnya terus mulai kita pasang lagi deck-back pilar-pilarnya habis itu kita lanjut ke besok pagi sampai ketemu besok pagi oke selamat pagi ini hari kedua kita pengerjaan Honda CR-V untuk di bagian door trim terpasangnya lapisan perdam foam akustik seperti ini dan ini kita lagi proses pemasangan lagi apa yang sudah kita bongkar kemarin ya kurang lebih sekitar 2 jam lagi mobil sudah selesai langsung bisa kita coba test drive selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang jam setengah satu siang dan kalian bisa lihat semua sudah kembali seperti mobil kemarin sore ke sini plafonnya benar-benar utuh joknya juga presisi door trimnya juga benar-benar lurus terpasangnya tutupan pintunya bagus banget ini gak berat loh tetap aja enteng quad bodynya jos banget oke habis ini kita cek dulu apakah ada malfunction di mobil ini melalui indikatornya oke ini kita coba starter perdana setelah kita bongkar-bongkar aman semuanya jadi yang merah paling bawah adalah logo sabuk pengaman merah atasnya adalah pintu dibuka saya tekan tombol pintunya saya lepas lagi ini karena kita lagi buka pintu kanan untuk ambil gambar yang atasnya lagi adalah logo parking brake aman terus kita cek dulu sen kiri aman sen kanan aman poklem aman lampu utama aman lampu jauh aman lampu jauh aman klakson aman power window aman spion juga aman oke habis ini kita coba tes drive oke kita lagi nyoba tes jalan kita masuk di medan perumahan kita menuju speed 50 sengirin suara ban asik banget halus banget loh ini ini kita masuk ke asfal yang kasar asfal kasar aja kita lewatin nyus banget ini asfal medium agak kasar gemuruh suara ban itu tipis banget jadi bener-bener masuk dalam kategori nyaman di kuping jadi kesimpulan kita Honda CR-V ini setelah kita kasih full peredam bener-bener maknyus banget perubahannya luar biasa kerasa banget dan untuk total biayanya peredam seperti ini habisnya diangka 8.500.000 rupiah pengerjaan sebenernya kalau datangnya pagi jam 9 pengerjaan kurang lebih 9 sampai dengan 10 jam sudah selesai tapi karena berhubung mobil ini datangnya kemarin jam 5 sore terus kita kejar sampai semalam jam 12 ya kurang lebih hampir sama lah 9 sampai dengan 10 jam sudah jadi datang jauh-jauh dari kota Bandung ke Semarang dan hasilnya bener-bener maknyus banget kalau kalian kepengen lihat full video cinema kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi jangan lupa like komen dan subscribe saya ada akan bagi kalian yang lagi nabung-nabung kepengen pasang peredam full ataupun upgrade audio mudah-mudahan segera terkumpul biar kendaraannya jadi semakin istimewa kalau kalian suka dengan karya kita jangan lupa subscribe tapi kalau kalian gak suka dengan karya kita ya subscribe juga oke saya Rufi salam mobil kedap jangan lupa subrek sama tombol sling oke sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax